Intro Nah, Bujian Saya minta kamu fokus ya, Matya Iya, Mas, fokus Iya Karena ini hari terakhir di bulan Desember Jadi kita semua harus fokus sama goal-goal yang akan kita hadapi nanti tahun 2016 Dan saya berharap sekali Semua program-program yang ada di bawah kamu harus berkembang Tahun 2016 harus jauh lebih baik dari tahun 2015 Kamu setuju, Matya? Iya, setuju, Mas Iya, Matya Jadi selama saya masih di rumah sakit dan belum bisa ke kantor Saya titip semuanya sama kamu ya Kamu tolong jaga koordinasi tim kita Pokoknya tahun 2016 ini harus lebih oke Dan kamu nggak usah khawatirin kesehatan saya Siap, Mas Sebentar, Matya Sebentar Sudah waktunya untuk pemberian terapi obat Sesuai dengan dokter penang jawab, Bapak Suntik lagi, Sus? Iya Yang ini taruh di bawah aja, Pak Maaf ya Aduh Aduh Semuanya untuk kita lótip Anda Untuk lg Kembal Direktif Tidak Aduh Terima kasih, Pak Dewo. Ya, Sester. Ada tamu yang mau besuk. Siapa ya, Sester? Maaf, Pak. Perempuan sih, rambutnya pendek. Oh, ya, Sester. Suruh masuk aja. Makasih. Thank you, Sester. Ini pasti muti ya. Padahal aku udah bilang aku akan datang. Ternyata dia bisa membaca pikiran gue. Ya, masuk. Hei. Hei, Mas. Oke, selama Mas Dewa Sakit. Jadi segala keperluan atau tanda tangan segala macem gue delegasiin ke Teh Yuli ya. Sama satu lagi gue minta kalian semua bikin 5 resolusi untuk tahun depan entertainmentnya. Terus kira-kira apa aja. Ntar langsung dikumpulin ke Gisa. Gisa ntar lo kasih ke gue. Siap, Pak. Oh, ya. Mas Dewa sakit apa? Oh, nggak ngerti. Tadi sih dia sempat bilang ada komplikasi sama hatinya gitu. Thank you. Mbak, Mas Dewa rawatnya di ruangan berapa? Ke ruangan 5.05. Masih, Mbak. Tau banget, Kak. Kayaknya? Hafal abis. Gue tau dari Mas Dewa ya? Oh ya, semuanya 5 tapi lo 50, Dik. Ya tau anak-anak di kantor pasti punya rencana untuk besok saya. Tapi untungnya saya bilang nggak usah sama mereka. Kenapa? Ya iya lah. Kalau misalnya mereka semua datang besok saya, terus kerjaan di kantor gimana dong? Udah lah, lagi pula itu integritas saya sebagai pemimpin kok. Alah, kamu tuh biasa. Pantesan naksin anak buah nggak dapet-dapet. Lagi dulu, ingin dipikirin integritas terus. Kamu mau apaan sih, San? Apa hubungannya sejarah anak buah sama integritas? Ya ada lah, Mas. Justru pada saat kamu sakit kayak gini sampai dirawat. Itu sebenarnya kan kesempatan kamu untuk melihat gimana perhatian dia tuh ke kamu. Pola pikir kamu itu loh. Dari dulu nggak berubah-berubah. Mikirin apa? Nggak, nggak mikirin apa. Nggak apa-apa. Ngapain lu, Dek? Eh, Jar. Ini... Lagi... Bikin resolusi buat tahun 2016. Oh ya? Berapa megapiksel? Resolusi tahun, bukan kami. Jar, lu daripada ngelawak nggak jelas ya? Beneran lu bantuin gue deh. Oh, resolusi lu untuk tahun depan tau nggak apaan? Nembak baby. Nembak baby sih? Ini bukan cinta-cintaan, Jar. Ini kerjaan, kerjaan. Tapi kan lu nggak berani kan nembak baby? Siapa bilang gue takut? Oh ya? Berani kok. Lagian, Jar. Kalau nembak, apa sih susahnya? Ya sih emang kalau nembak doang sih emang nggak ada susahnya. Susahnya tuh kalau ditolak. Aku sayang kamu. Kita temen aja. Aku cinta kamu. Gue pikir-pikir dulu ya. Buat resolusi Entertainment News tahun depan. Iya mas. Nanti suara ditanyain sama Mbak Mutia. Begitu nggak? Oh gini aja deh. Yang paling simpel, yang paling disuka sama Good People. Ngundang artis-artis. Musisi lah, bintang film. Tapi bukan cuma dari dalam negeri, luar negeri juga. Apalagi kan tahun depan tuh banyak banget itu konser. Jadi itu aja diundang. Oke. Bener-bener. Itu buat aku. Itu buat aku. Memangkan aku juga di luar. Makasih Mas Cesar. Makasih. Enggak. Itu buat. Tulis sih telat. Tulis pake buruan. Apa yang omongin, tulis. Iya, ini lagi tulis deh. Telat. Ada lagi nggak mas idenya? Hmm... Apa itu? Oh, gue ada. Gimana kalau Entertainment News? Cari host cowok baru. Buat gantiin Cesar. Ah, oke. Jangan lo tulis! Sampai jumpa.